kita jalan kedua cuma punya petilel ya petilel bagus juga sih cuma kita mesti cobain kombinasi lain juga sih mungkin lebih bagus kalo pake eksekutor tapi petilel dulu deh, lain kali baru coba pake eksekutor, kita coba ngedraw gloom, odish maksudnya odish oke udah lengkap ya perubahannya odish cakep nih ada liligan juga, oke oke, mon 2 energy sih cocok sih buat stat 1 Pokemon tumbuhan eh bukan Pokemon tumbuhan, maksudnya stat 1 2 energy, kayak liligan kayak gini cocok buat jalan kedua sih ih bisa serang loh dia sakit ya sakit ya hilangin poison dulu lupa berubahin gloom tembari isi energy ke file plume ya berarti turn berikutnya kita dapet 3 energy buat si file plume kehilangan lilian gak masalah atau kayaknya lawan bakal koga, kalo engga whizzingnya mati oke potion potion masih oke lah lawan udah mulai ngebentuk arboknya udah mulai taruh energy ke arbok tapi gak masalah sih selama file plume jadi sih gak masalah turn berikutnya pak plume belum bisa serang juga ya lawan bakal koga sih ini sih cuma ya udahlah ya berarti dia koga majuin old ember ya atau gimana harusnya koga sih mesti ngadepin whizzing dari awal lagi dong nyebelin erika gua mana ya kalo punya erika sih mungkin lilian masih hidup ya koga bisa selamatin whizzing dari slip sih bahaya ya petylil petylil satu sih sebenernya sih tapi kayaknya kita gak biarin petylil mati deh cuma satu energy gak masalah sih untungnya kita udah dapet erika ya sekarang ya lawan tertidur kalo dia punya koga masih selamat sih abd ini tetep bisa dinyalain ya oke gak punya koga berarti whizzing mati ko whizzingnya masih belum punya Arbok udah nggak ada Pokemon basic ya meskipun slip tetap gas leak-nya bisa dimainin pokoknya ability masih bisa diaktifin kayak water shuriken ke skill-nya God of Poir itu masih bisa dimainkan jadi jangan lupa butuh gloom kedua ya Harbok datang ya berarti misi darah sampai penuh sini at least kasih gua lily gun lah ya udah punya arbok sini Oh belum nemu arbok 60 damage sakit sih butuh gloom butuh gloom kasih gua gloom coy oke up damage dari gloom not bad ya jadi kalaupun file plum mati masih masih bisa bertahan sih masih sampai penuh penuhinlah lawan file plume dari awal terus lawannya kena sleep lagi jangan bangun please oke kita menang ya hahaha aduh sedih banget mau main arbok file plume itu sejauh ini gua nggak pernah kalah sih main file plume ya dari channel sebelah juga masih nggak pernah kalah sih kalau di channel yang lucky cat 3-0 berarti ini win keempat ya 4-0 berarti pasti bisa kalah sih cuma ya gitu deh emang annoying juga sih kalau sleep ya kabur dia kalau kabur gua bisa one hit si Ekans dong Oh dia nggak bisa kabur karena karena sleep kan sleep nggak bisa retreat checkmate sih dia sih udah nggak bisa apa-apa lagi bahkan draw aja 40 damage udahlah ya kita end aja aja lah ya nggak usah bm-bm sebetulnya bisa sih jadiin file plume lagi mungkin dari draw nya Profesor Research cuma udah menang ya mau ngapain lagi file plume MVP dong pasti file plume MVP dapat odish berarti butuh gloom gue nggak suka sih kondisi seperti ini sih lawan starmie EX ya arti kuno tapi kayaknya ada salmie EX nggak mungkin nggak punya sih kondisi seperti ini kondisi yang lebih baik filem yang akan buah kondisi yang lebih baik kong kondisi yang lebih baik kondisi yang lebih baik kondisi yang lebih baik baik nampilik kurang gloom doang ya kurang gloom, iya kurang gloom ngecek tangan, dia mau red card berarti dia bawa red card sih kalau udah bawa hand scoop kayak gitu dia udah tau tangan kita buring gak di red card sama dia oh dia tunggu kita main gloom, habis itu dia red card file pun kita hilang parah sih ini gua main potion ya gunanya itu biar kalau di red card peluang kita ngedraw file plume itu lebih tinggi karena udah gak ngedraw potion lagi kan dia tunggu red card sih kok gak red card kok gak di red card sama dia hand scoop udah main 2 hand scoop ya red card file plume lagi please file plume file plume file plume 2 lagi hehehe emang suka gak guna itu red card ya saatnya tidurin arti kuno gak sih oh gloom sayang gak bisa kabur butuh 2 energy buat kaburin si gloom butuh 2 energy buat kaburin si gloom ini lawan kenapa ya wah lawannya mabuk sih mabuk sih lawannya sih yaudah selamat deh lu ngadepin 2 file plume selamat mencoba ya lawan 2 file plume ya gak semua kondisi lu butuh sabrina coy tadi gua overheal gak sih gak semua kondisi butuh sabrina jangan dikit-dikit main sabrina lah malah ngebantu lawan lu loh 2 kartu dia dia udah pake 2 kartu yang malah ngebantu kita kan pertama red card sebenernya red card gak gitu mau ngebantu sih sama aja gitu gak ngefek lebih tepatnya terus yang kedua file plume eee bukan file plume sabrina gak tau deh lawan mikir apa itu udahlah udah kalah ini oh masih bisa tapi kan lawannya tidur ya yaudahlah untung dia punya sabrina lagi sih berarti gua gak bisa serang tapi darahnya file plume sih 140 sih dan ada erika juga kan ya kasih dia napas dikit lah ya 80 damage gak masalah yaudah sebaiknya lu kaburin si arti kuno sih ini si energi lagi dia mau tuker dengan arti kuno yang di belakang mungkin gak hoki ya selamat mencoba mencari starmi EX dia udah kehilangan harapan buat arti kuno selamat menghadapi file plume yang darahnya penuh lagi deh hehehe annoying banget harusnya dia jangan sabrina dia langsung bunuh aja itu gloomnya ya gue gak tau dia pikir apa ya udah tau dibelakang ada petty lead loh nyesel sih lawannya sih mabok kadang memang jangan nyerah terlalu cepet ya kadang tuh memang musuhnya mabok jadi kita bisa comeback juga sih salah langka deh lah tau deh gitu lu majuin si arti kuno kalo mau mundurin starryu dia pikir dia bakal ngedrawsi itu kali ya siapa namanya starmi EX tidur lah gak bisa kabur lagi tidur jangan bangun please ah bangun juga percuma sih udah kalah dia ya setidaknya dia bisa kabur lah ya terus pake starmi EX buat nyerang 90 damage hmm hmm last army EX lu gak bisa kabur gak bisa nyerang dong sama aja lah ditabok tabokin sama file plume sampe bego masih ada heal kan kita potion ya tidur lagi udah sekarang lu mau maju mundurin siapapun juga sama aja sih hmm oke udah boleh konsit waktu dan tempat dipersilahkan silahkan konsit masih belum mau menyerah udah gak ada basic pokemon harusnya potion gak guna vatrum damage nya tinggi sih untuk pokemon non EX 80 damage sudah tidur udah kayak jigglypuff berarti tapi jigglypuff kan cuma butuh duo cuma butuh state 1 gitu udah lah ya gak usah bm bm pake Sabrina lah ya pengen sih bunuh arti kuno EX nya lawak sumpah padahal dia menang loh kalo gak di Sabrina gak tau sih masih belum tau sih karena file plume pertama gua kan juga ini ya bisa nge-slip-slipin ya jadi kalaupun gloom yang tadi mati masih ada file plume file plume slip bikin slip terus dan punya Erika buat nge-heal sampe penuh harusnya juga masih bisa bertahan sih jadi belum tentu kita kalah juga waktu itu cuma karena dia gak dia gak bunuh gloomnya langsung jadi meningkatkan persentase kemenangan kita jalan pertama enakan jalan kedua sih kalo ini kecuali eksekutor rapidas goldbed yang satu energy state 1 itu cocok tuh buat jalan pertama kalo dua energy jalan kedua sih bahaya juga sih ini sih liligan gua sekali tabuk mati loh iya liligan gua sekali tabuk mati gimana ya? najis lagi sih ini kalo dia berubah jadi prime app coba gua bisa nge-heal si monkey-nya ya heh gak ada opsi buat nge-heal monkey apa? ga ada opsi buat nge-heal monkey apa? jadi prime app sih harusnya sih aku bisa kena haya jadi prime app sih harusnya sih subit kah? harusnya gue potion ya tapi nggak tahu deh oke di ligan maju menang sih harusnya kita ya harusnya kenapa menang karena monkey yang kedua itu darahnya masih full jadi prime app damage-nya nggak 100 damage ligan kita nggak mati kalaupun nanti ligan kita KO masih ada faltum di belakang jadi harusnya udah checkmate sih dia mau berubah jadi prime app juga nggak guna hmm oh wow kali ini masih dalam bahaya sih ngeheal ya takut di giovanni aku wah kalau gini ceritanya masih bisa kalah loh kabutops lawan ligan gimana bunuhnya kabutops ngeheal 50 ligan deal damage 50 kita yang kalah sih kalau dia jadi kabutops jangan ada prime apps aduh prime apps mampus tenang tenang masih ada erika ya gila itu 40 damage lho kabuto aja 40 damage lho sakit banget kita masih ada odys ya dia harus buang doom fosil sih 70 damage 70 damage untung masih punya erika tidur Wuh kelemahannya down. Berarti bisa dong liligan kita. 70 damage, ngeheal 30. Aduh bangun lagi. Dia nggak nge-one-hit falplum kita kan. Wah healnya banyak banget. Ini kabur juga percuma nggak sih? Enggak, enggak. Ini kita Sabrina coy. Lupa. Kan kelemahannya kabuto kan ini ya. Kelemahannya kabutonya down coy. Kita yang mabuk sekarang.